Dalam rangka merayakan hut kemerdekaan, Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon bekerjasama dengan jurnalis yang tergabung dalam Kalesang FC bersama buruh pelabuhan dan security Pelindo menggelar lomba yang meriah merayakan hut ke-78 kemerdekaan Indonesia. Acara tersebut diadakan untuk mempererat tali persaudaraan antara anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudarso Polresta Ambon dan para awak media bersama berbagai elemen masyarakat yang berperan penting dalam pelabuhan. Lomba ini juga bertujuan untuk memupuk semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat pelabuhan. Berbagai kegiatan menarik seperti perlombaan olahraga dan lomba makan kerupuk diselenggarakan untuk memeriahkan perayaan ini. Kami dari Polsek Pelabuhan Yosudarso sangat mengapresiasi dan menyambut baik dan juga berterima kasih kepada semua pihak terutama teman-teman dari Kalesan yaitu teman-teman jurnalis kota Ambon dan juga dari pihak TKBM atau buruh pelabuhan dan juga dari teman-teman dari Pelindo dan semua pihak yang berkontribusi dan terlibat dalam turnamen Kalesan Cup 1 musim 2023 ini. Sementara itu salah satu buruh pelabuhan Yosudarso Ambon asal Merauke mengaku senang karena selama 3 tahun bekerja di Pelabuhan Ambon baru pernah merasakan ikut terlibat memeriahkan hut kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh anggota polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon. Lewat momentum ini diharapkan silaturahmi antara personel polisi Kawasan Polsek Pelabuhan Yosudarso Ambon bersama Awak Media Terus Terjaga.